Apa hubungan antara cita-cita, resiko, dan kesuksesan? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita telah ah 3 pepatah berikut. Yang pertama, jika cita-cita, goal, dan tujuan hidup kita sudah mampu membuat kita lupa dan melupakan hura-hura, rasa malu, egois, tersinggung, ingin dipuji, sakit hati, malas, dan menunda, maka yakin dan bersiaplah, karena keberhasilan dan kesuksesan kita itu hanya tinggal menunggu waktunya saja. Yang kedua, jika ketakutan kita terhadap resiko membuat kita membatalkan keinginan untuk sukses dan mewujudkan cita-cita, maka ingatlah bahwa kemungkinan besar di kemudian hari kita akan dipekerjakan oleh mereka yang berani menebus dan menghadapi resiko yang kita hindari itu. Yang artinya, jika kita tidak siap untuk menghadapi resiko menjadi seorang bos, maka bersiaplah, andai kata suatu hari kita terpaksa harus menjadi anak buah dari si bos yang resiko atas posisinya dulu kita hindari itu. Yang ketiga, sukses itu adalah tentang niat dan keputusan. Sudahkah kita benar-benar berniat dan berkeputusan untuk sampai pada titik kesuksesan yang kita inginkan itu? Whatever there is, apapun resikonya. Karena mereka yang benar-benar sudah berniat dan berkeputusan tak akan mundur lagi. Tatkala kesulitan menghadangnya, tatkala hambatan mengganggunya, tatkala kesusahan menggoyahkannya, tatkala semesta meragukannya, tatkala kenyataan mengecewakannya. Mereka yang sudah benar-benar berniat dan berkeputusan akan terus lurus ke depan. Sampai kegagalan lelah mengejarnya, sampai kekecewaan lelah mempengaruhinya, sampai kesuksesan dengan gembira menyambutnya, sampai keberhasilan dengan tulus menyapanya, sampai cita-citanya itu terwujud nyata di depannya. Semangat selalu untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!